Pernah mendengar nama negara Tuvalu? Mungkin ada beberapa di antara kalian yang baru mendengar nama negara ini. Tuvalu adalah negara merdeka yang terdiri dari kumpulan pulau-pulau kecil di Pasifik Selatan. Negara ini berada di wilayah yang dikenal sebagai Oseania. Lebih lengkap tentang negara Tuvalu, inilah videonya. Sebelumnya, wilayah dari negara ini adalah wilayah protektorat dari kerajaan Inggris, dan selama era tersebut negara Tuvalu dikenal dengan nama Kepulauan Elis. Tuvalu merupakan sebuah negara kepulauan yang terletak di Polinesia, subregional dari kawasan Oseania di Samudera Pasifik. Pulau-pulau dari negara ini terletak di sekitar pertengahan antara Kepulauan Hawaii dan Australia. Negara Tuvalu terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol sejati. Secara keseluruhan, luas daratan dari negara ini adalah sekitar 26 km persegi, yang jika kita bandingkan dengan luas daerah yang ada di Indonesia, luas daratan dari negara ini masih sedikit lebih besar dari luas kota tebing tinggi di Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki luas wilayah sekitar 25,24 km persegi. Meski memiliki daratan yang sangat kecil, wilayah perairan Tuvalu mencakup wilayah laut seluas 900 ribu km persegi. Sebagai negara kepulauan yang cukup terpencil, Tuvalu tidak memiliki perbatasan darat dengan negara lain. Namun negara ini memiliki perbatasan laut dengan beberapa negara Oseania lainnya, seperti dengan Vanyuatu di barat daya, dengan Nauru di utara, Kiribati dan Tokelau di timur, dan dengan Fiji di selatan. Ibu kota dari negara Tuvalu adalah Funafuti. Funafuti sendiri merupakan sebuah atol di Tuvalu, dengan populasi penduduk mencapai 6.320 jiwa. Funafuti merupakan atol terpadat di negara ini. Kadang dikatakan bahwa ibu kota Tuvalu adalah Fongafel atau Fayaku, yang merupakan pulau terbesar di atol Funafuti. Tetapi secara resmi, seluruh wilayah atol Funafuti adalah ibu kota dari negara Tuvalu. Berdasarkan data proyeksi tahunan, pada tahun 2021 jumlah populasi penduduk dari negara Tuvalu mencapai 10.679 jiwa. Penduduk Tuvalu sebagian besar berasal dari etnis Polinesia, dengan sekitar 5,6 persen penduduknya adalah orang Mikronesia, yang berbicara bahasa Gilbert atau Kiribati. Sedangkan bahasa resmi dari negara Tuvalu sendiri adalah bahasa Inggris dan bahasa Tuvalu. Sebagai salah satu negara bekas jajahan Inggris, Tuvalu mengadopsi sistem pemerintahan monarki konstitusional, dengan Ratu Elizabeth II sebagai ratu atau kepala di negara ini, yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal, sedangkan untuk urusan pemerintahan negara ini ditangani oleh seorang perdana menteri. Ekonomi Tuvalu sangat bergantung pada pendapatan penangkapan ikan. Dengan sekitar 42 persen dari populasi penduduk di negara ini, terlibat dalam aktivitas penangkapan ikan di berbagai tingkatan. Ekonomi negara Tuvalu dibatasi oleh keterpencilan dan kurangnya skala ekonomi. Pendapatan pemerintah sebagian besar berasal dari izin penangkapan ikan, terutama dibayar berdasarkan Perjanjian Tuna Pasifik Selatan. Pendapatan lainnya juga berasal dari hibah langsung dari donor internasional dan pendapatan dari dana perwalian Tuvalu. Menariknya penjualan perangkos sejak kemerdekaan negara ini pada tahun 1976 telah menjadi sumber pendapatan penting bagi negara dan pemerintah Tuvalu. Sejarah Tuvalu Asal usul orang Tuvalu dibahas dalam teori tentang penyebaran manusia keluar dari Asia Tenggara, dari Taiwan, melalui Melanesia dan melintasi pulau-pulau Pasifik yang dimulai sekitar 3.000 tahun yang lalu, dan kemudian menciptakan kebudayaan baru yaitu Polinesia. Orang Tuvalu adalah orang Polinesia. Dipercaya bahwa nenek moyang orang Tuvalu saat ini adalah orang-orang Polinesia yang berasal dari pulau-pulau Samoa dan Tonga yang berlayar ke wilayah tersebut pada sekitar abad ke-12 dan abad ke-13. Ivaro de Mendana seorang penjelajah dan navigator berkebangsaan Spanyol adalah orang Eropa yang pertama kali melihat wilayah Tuvalu dalam misi pelayarannya pada tanggal 16 Januari tahun 1568. Dia memetakan wilayah tersebut dan menamainya sebagai Isla de Yesus atau Pulau Yesus. Dalam penemuannya itu Ivaro de Mendana bersama kru-nya tidak sempat mendarat di pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1819, orang Eropa berikutnya yang mengunjungi pulau tersebut adalah Aaron Skeller de Pister, seorang kapten kapal perang dari kerajaan Inggris. Dia kemudian memberi nama pulau itu dengan nama Pulau Ellis yang terinspirasi dari nama seorang politisi Inggris yaitu Edward Ellis. Sejak pertengahan abad ke-19, kegiatan perdagangan mulai aktif di wilayah Tuvalu. Beberapa perusahaan perdagangan milik orang Eropa membuka operasi perdagangannya di pulau tersebut. Perusahaan perdagangan melibatkan pedagang-pedagang asing yang tinggal di pulau-pulau itu. John atau yang dikenal juga dengan Jack O'Brien adalah orang Eropa pertama yang menetap di Tuvalu. Dia menikahi anak dari kepala suku dan menjadi pedagang di Tuvalu pada tahun 1850-an. Pada tahun 1876, Inggris dan Jerman setuju untuk membagi wilayah Pasifik Barat dan Tengah. Dengan masing-masing mengklaim lingkup pengaruh mereka, pulau-pulau tersebut masuk ke wilayah pengaruh Inggris pada akhir abad ke-19. Ketika masing-masing kepulauan Ellis dinyatakan sebagai protektorat Inggris oleh Kapten Gibson dari kapal HMS Kurakoa milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris antara tanggal 9 dan tanggal 16 bulan Oktober tahun 1892. Dari tahun 1892 hingga tahun 1916, wilayah kepulauan Ellis dikelola sebagai protektorat Inggris sebagai bagian dari wilayah Pasifik Barat Inggris dan dikelola oleh komisaris tetap yang berbasis di kepulauan Gilbert. Pada tanggal 12 Januari tahun 1916, koloni kepulauan Gilbert dan Ellis didirikan. Selama Perang Pasifik, kepulauan Ellis digunakan sebagai pangkalan dari pasukan sekutu untuk mempersiapkan serangan laut berikutnya di kepulauan Gilbert yang sudah diduduki oleh pasukan Jepang. Penduduk pulau tersebut membantu pasukan Amerika untuk membangun lapangan terbang di Funafuti, Nanumea dan Nuku Vetau dan untuk menurunkan pasukan dari kapal. Atoll Tuvalu saat itu berfungsi sebagai pos pementasan selama persiapan pertempuran Tarawa dan pertempuran Makin yang dimulai pada tanggal 20 November tahun 1943 yang merupakan bagian dari pelaksanaan operasi galvanik. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa atau PBB dibentuk. Di dalamnya PBB membentuk komite khusus untuk dekolonisasi yang berkomitmen pada proses dekolonisasi suatu negara. Akibatnya wilayah-wilayah koloni Inggris di Pasifik mendapat kesempatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada tahun 1974, sebuah referendum diadakan di wilayah Kepulauan Gilbert dan Ellis. Untuk menentukan apakah Kepulauan Gilbert dan Kepulauan Ellis masing-masing harus memiliki pemerintahan mereka sendiri. Koloni Kepulauan Gilbert dan Ellis dibubarkan sebagai konsekuensi dari referendum. Dan pada tanggal 1 Oktober tahun 1975, pemisahan secara resmi dari Kepulauan Gilbert terjadi. Pada tanggal yang sama, pemerintah Tuvalu 1975 atau Tuvaluan Order 1975 yang dibuat oleh Dewan Penasihat Pemerintah Inggris mengakui bahwa Tuvalu sebagai wilayah ketergantungan Inggris yang terpisah dengan pemerintahannya sendiri. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1978, Tuvalu secara resmi merdeka dari Inggris. Negara ini mengadopsi sistem monarki konstitusional dan menjadi anggota ke-38 dari Persemakmuran Bangsa-Bangsa atau Commonwealth. Itulah sedikit ringkasan sejarah tentang negara Tuvalu. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Tuvalu. Nama Tuvalu diambil dari bahasa lokal mereka dari kata Tuvalu yang memiliki arti 8 berdiri bersama. Dinamai demikian karena 8 dari 9 pulau Tuvalu yang berpenghuni. Sebagai negara yang tergantung dengan Inggris, desain bendera Tuvalu menampilkan desain bendera kerajaan Inggris di sudut atasnya. Dengan bidang yang lebih luas menampilkan warna biru yang menyimbolkan laut dengan 9 bintang yang melambangkan pulau-pulau di Tuvalu. Desain bendera nasional yang sekarang digunakan oleh negara Tuvalu secara resmi diadopsi pada tanggal 11 April tahun 1997. Negara ini tidak pernah memiliki uang kertas mereka sendiri. Dari tahun 1966, Tuvalu menggunakan mata uang dolar Australia sebagai mata uang resmi di negaranya. Mata uang ini dikodekan dengan AUD. Satu dolar Australia jika ditukar ke mata uang negara kita, memiliki nilai sebesar 10.952 rupiah. Dikutip dari situs bank dunia, Tuvalu adalah negara yang memiliki produk domestik bruto atau PDB terkecil di dunia. PDB negara ini hanya sebesar 47,27 juta dolar Amerika pertahunnya. Jika kalian berkesempatan untuk berkunjung ke Tuvalu, kalian harus menyediakan uang tunai untuk semua transaksi kalian. Karena di negara ini belum tersedia transaksi menggunakan layanan kartu kredit. Selain itu, kalian juga tidak akan menemukan mesin ATM di pulau-pulau di negara Tuvalu. Dijelaskan di awal jika luas daratan dari negara Tuvalu adalah sekitar 26 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya tersebut, Tuvalu adalah negara terkecil ketiga di dunia. Berdasarkan jumlah penduduknya yaitu sekitar 10.600 jiwa, Tuvalu adalah negara berdaulat terkecil di dunia. Secara teknis, kota Vatikan memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil, tetapi Vatikan bukan negara anggota PBB. Seperti banyak negara-negara pasifik lain, Tuvalu memiliki salah satu populasi tergemuk di dunia. Pada tahun 2017, sebuah laporan menempatkan Tuvalu sebagai negara kelima paling gemuk di dunia, dengan 81 persen penduduknya yang berusia di atas 18 tahun, diklasifikasikan sebagai obesitas. Awalnya, Tuvalu tidak bisa bergabung dengan PBB karena tidak mampu membayar biaya masuk. Ketika nama domen internet pertama kali ditetapkan ke negara, Tuvalu menerima singkatan domen.tv yang banyak dicari. Pada tahun 2000, negara tersebut menegosiasikan sewa domennya selama 12 tahun, senilai 50 juta dolar Amerika. Keuntungannya digunakan untuk memasang listrik di pulau-pulau terluar negara tersebut, membuat beasiswa, dan bergabung dengan PBB. Selama Perang Dunia Kedua, Tuvalu memainkan perang penting dalam pembebasan pulau-pulau pasifik lain yang diduduki oleh tentara Jepang. Banyak misi militer dari pasukan Amerika Serikat dilunjurkan dari Tuvalu. Hingga saat ini, Tuvalu adalah salah satu dari hanya 21 negara yang tidak memiliki tentara mereka sendiri. Video negara-negara yang tidak memiliki pasukan militer sudah pernah kita bahas sebelumnya dan bisa kalian tonton di channel Invoice Indonesia. Setelah perang berakhir pada tahun 1945, lapangan terbang Funafuti yang sebelumnya digunakan untuk operasi militer tentara Amerika Serikat beralih fungsi menjadi bandara internasional Funafuti dan masih digunakan sampai sekarang. Jalan raya di Tuvalu hanya bisa ditemukan di Funafuti. Jalan raya ini juga berfungsi sebagai landasan untuk pesawat terbang. Kalau terdengar adanya suara sirine, hal tersebut merupakan tanda bahwa akan ada pesawat yang mendarat. Tuvalu adalah negara yang paling sedikit dikunjungi di dunia. Negara ini hanya menerima sekitar 2.000 wisatawan per tahunnya. Ingin mencoba berpetualang ke Tuvalu? Tuvalu adalah negara yang memiliki kebijakan visa paling liberal di dunia. Siapapun dari negara manapun di dunia, dapat melakukan perjalanan ke Tuvalu tanpa visa dan mereka dapat menerima visa pada saat kedatangan. Seperti yang telah disebutkan, tingkat kunjungan wisatawan ke Tuvalu sangat minim. Mayoritas wisatawan berasal dari negara-negara sekitar seperti Selandia Baru, Fiji, dan Australia. Meskipun kalian dapat menemukan beberapa hotel serta guest house, akan tetapi tidak ada layanan tour guide yang bisa membantu kalian untuk memandu perjalanan kalian. Jangan pula mengharapkan keberadaan pusat informasi wisatawan. Terlepas kurangnya fasilitas untuk pariwisata, namun ukuran negaranya yang kecil dan mayoritas penduduknya yang fasi berbahasa Inggris bisa sedikit mengurangi kekhawatiran kalian untuk tersasar di negara ini. Tuvalu adalah kepulauan vulkanik dan terdiri dari 3 pulau karang dan 6 atol sejati. Atol adalah sisa-sisa gunung berapi yang telah tenggelam di bawah permukaan air. Turumbu karang di sekitarnya adalah satu-satunya yang tersisa dari pulau sebelumnya. Hanya ada 4 negara di dunia yang seluruhnya terdiri dari atol karang, yaitu Tuvalu, Kiribati, Kepulauan Marshall, dan Maladewa. Titik tertinggi dari negara ini berada pada ketinggian 4,6 meter di atas permukaan laut dan ketinggian rata-rata daratan di negara ini hanya sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian tersebut, Tuvalu memiliki salah satu ketinggian rata-rata terendah di dunia. Negara dataran rendah ini berada di bawah ancaman kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Saat ini, 2 pulau Tuvalu berada di ambang ditelan oleh kenaikan laut dan erosi pantai. Sudah ada pembicaraan untuk memindahkan seluruh negara ke Selandia Baru atau Fiji ketika terjadi masalah mendesak di masa depan. Itulah video tentang negara kepulauan Tuvalu. Berminat berkunjung ke negara ini sebelum negara ini benar-benar menghilang dari permukaan? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.